Intro Kapolres Nganjuk kembali membuat gebrakan yang tidak diduga sebelumnya. Ratusan anggota Polres Nganjuk mendatangi Makodim 0810 Nganjuk. Hal ini membuat kaget Komandan Kodim karena sebelumnya tidak ada agenda untuk melakukan pertemuan. Banyaknya anggota polisi yang datang dengan membawa drum band dan ikat kepala merah putih dengan suara yang sangat keras dan ramai membuat halaman Kodim menjadi riu. Padahal kantor Kodim saat itu pintunya tertutup. Melihat banyak anggota polisi yang datang, Komandan Kodim langsung keluar melihat apa yang terjadi. Ternyata, surprise dari anggota polisi yang mengucapkan selamat pada hari ulang tahun TNI yang ke-74. Saat keluar pintu, Dandim langsung tersenyum melihat ulah polisi yang memberikan kejutan luar biasa. Pada hari ulang tahun TNI yang ke-74 kali ini, Komandan Kodim diminta meniup lilin dan memotong kuetar. Selain itu, Komandan Kodim juga diminta memotong tumpang sebagai ucapan selamat dari Kapolres dan menyuapkan kepada Kapolres. Letko Joko Widowo, Komandan Kodim 0810 Nganjuk mengatakan, ia tidak menyangka akan ada kejutan lagi dari anggota Polres Nganjuk. Setelah sebelumnya, ia juga mendapatkan kejutan yang sama. Tetapi saat ini memang sangat luar biasa. Ia juga akan memberikan kejutan balik suatu saat nanti. Ia juga terharap di usia yang ke-74 tahun ini, TNI semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Saya dengan kejutan Bapak Kapolres ini, rasa sangat luar biasa sekali. Karena ini, saya tidak menyangka. Tadi kegiatan saya pagi dari ziarah, itu saya memang kembali ke kanker, karena memang ada beberapa kerja yang harus saya selesaikan. Namun, demikian saya tidak menyangka kalau ada kejutan seperti ini. Emang pernah saya dikasih kejutan, tapi untuk hari ulang tahun ini saya juga tidak menyangka. Sehingga tadi saya pikir ada apa, karena rame-rame juga cukup. Ya, insya Allah, sepertinya seperti ini adalah sesuatu yang positif bagi kami. Karena memang seperti saya sampaikan tadi, kegiatan ini menunjukkan bahwa sinari kita sempurna antara kami, tadi dengan Polri, Koti, menulah Pancunggaju, dengan Polres, yang itu sangat solid. Sehingga, insya Allah, kita juga akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa untuk Bapak Kapolres. Harapan kami di ALT kami TNI yang ke-74 ini, bahwa TNI semakin profesional dan menjadi kebanggaan rakyat. Tentunya seperti itu. Sementara Kapolres nganjuk, AKBP Handomo Subiakto mengatakan, pihaknya bersama anggota telah merancang selama dua hari untuk memberikan surprise ini. Hal ini dilakukan untuk menjalin sinergitas TNI dan Polri. Aspirasi dari anggota di bawah dan menyampaikan, Pak, kita bikin surprise kepada rekan kita yang sedang merayakan ulang tahun ini, ke-74. Akhirnya kita ada ide-ide-ide. Ya, inilah, kita bikin, Pak, drum band. Sekalian kita buat lupa untuk menjaga selama dua tahun ini. Berapa lama perencana-perencanaan? Perencanaan itu dari hari Rabu lah, Rabu. Kamis kita persiapan, hari ini kita persiapan. Berapanya di ALT TNI yang ke-74 ini, TNI semakin profesional dan menjadi kebanggaan. Dalam acara itu, Wakapu Ares nganjuk, Kompol David Prasojo juga unjuk kebolahan sebagai mawara gerambe. Jari nganjuk, Hari Adi Suantito, Gardatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.